Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang dan ketemu lagi di channel aku Eh, kalian ingat gak? Kalau di video sebelumnya, aku mau menjelaskan tentang Musaf Makomat 4Kids Di sini aku akan menjelaskan lebih detail tentang ini Karena aku janji akan ada next video yang akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang intro dan makomat 4Kids ini Nah, kali ini aku akan menempatkan janji aku Aku akan mereview tentang produk makomat 4Kids ini Jadi, dalam satu paket Musaf Makomat 4Kids ini terdapat Al-Quran Portable Buku Petunjuk Kartu Garansi Ikro Al-Quran Ada Robo Pen tentunya Ada Charger Headset Juga Standing Pen Eh, ada bonus tasnya juga loh Nah, sekarang aku mau menjelaskan kita mulai dari Robo Pen-nya Ini adalah cropping pen yang berbentuk robot Memang didesain khusus untuk anak-anak supaya anak-anak tertarik untuk membaca Al-Quran Nah, aku mau menjelaskan ada apa sih di Robo Pen ini Di sini kita bisa lihat ada tombol power ini untuk menyalakan dan mematikan si Robo Pen-nya Coba kita nyalakan Assalamualaikum Bersama Robo Pen Hafiz dan Hafizho Belajar dan bermain bersama yuk Insya Allah menyenangkan Oke Nah, di sini di atas bawahnya ada tombol panah ke atas Dan ada tombol panah ke bawah Ini adalah untuk volume Jadi sebelah kanannya ada tombol undo Dan di sini untuk menu selection Ini bisa kalian pelajari lagi di buku petunjuk Nah, Robo Pen ini bakal kita gunakan untuk ikro dan ngusak matemat pocket-nya Seperti biasa, ini harus kita sentuh di bagian cover-nya dulu Oke, kita coba dulu di bagian paling atasnya Baris paling atasnya adalah memang untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan huruf tersebut Nah, untuk baris bawahnya ini Dia biasanya akan menyebutkan per sisi kiri dan sisi kanan Sekarang kita coba Sisi lainnya Ya, kayak gitu Di setiap halaman pun punya games yang berbeda-beda Sekarang coba kita lihat gamesnya Saatnya bermain games Pertanyaan pertama Carikan kata yang terdapat huruf H Kamu benar Yaitu pada kata H-dama Pada baris pertama kalimat ketiga Setiap halaman si Talking Ben akan memberikan soal Dan kita bisa jawab dari apa yang ada di halaman ini Ada juga membaca satu halaman Kita tinggal klik aja Masih ada fitur lainnya yaitu kita bisa merekam suara kita Tinggal kita klik di record ini Bagian bawah Dan kita tinggal ngomong disini Tes, tes, satu, dua, tiga Tes, satu, dua, tiga Kita pilih stop Dan kita pilih play Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih? Kita bisa buat latihan juga bacaan kita tuh udah bener apa belum Jadi kita bisa denger lagi Kita bisa memperhatikan Dimana letak kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran-nya Next, aku mau menjelaskan tentang busan Al-Quran-nya Klik dulu di cover-nya Dan Di awal kita langsung diperlihatkan Asma'ul Husna Ini juga bisa kita gunakan dengan talking panel Tinggal kita klik Ini harus kalian selalu ingat bahwa ketika kalian ingin membaca Al-Quran Kalian harus pilih dulu di just mana yang mau kalian baca Dan kalian klik di bagian kiri bawah sini ada Jus satu sampai sepuluh Ada jus sebelas sampai dua puluh Ada jus satu sampai tiga puluh Kalau misalnya kalian mau baca di jus satu Berarti kalian klik dulu disini Kita baca disini Dan disini ada banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan Seperti pertama kita mulai dari ada membaca Al-Quran Dia akan menjelaskan tentang apa aja sih adab untuk membaca Al-Quran Next ada wakaf ibtidah Wakaf ibtidah itu adalah bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan dimana tempat berhentinya Sekarang kita coba Nah kalian bisa lihat disini ada yang warna merah dan ada yang warna hijau Warna hijau ini berarti tempat dimana untuk memulai bacaan Dan warna merah ini adalah tempat dimana untuk berhenti membaca Murata satu murata dua Untuk murata satu tinggal kita pulih aja Sekarang kita coba dengerin murata dua Kita klik lagi di ayah ini Dan disini juga ada tahkik Bacaan tahkik Bacaan tahkik itu adalah bacaan yang benar-benar lebih detail memperhatikan mahluknya dengan benar Sekarang coba kita pilih di ayat yang sama Disini ada terjemahan bahasa Indonesia Terjemahan bahasa Indonesia Kita ada lagi terjemahan bahasa Inggris Terjemahan bahasa Inggris Selanjutnya ada penjelasan tajwit Kita pilih dulu Penjelasan ilmu tajwit Nah untuk tajwitnya ini disini ada ayat-ayat yang warna merah Terus ada warna hijau, ada warna biru Ini adalah menandakan tempat kalian bisa tunjuk dengan robot pen untuk menjelaskan tajwitnya Misalnya Seterusnya ada kisah-kisah dalam Al-Quran Nah untuk kisah-kisah dalam Al-Quran ini kalian harus perhatikan dulu Apakah di halaman tersebut ada bertulisan kisah Misalnya kayak gini Ini ada tulisan kisahnya Kisah Nabi Musa Alaihi Salam Terita berkurban sapi kepada Bani Israel Ini untuk Jus 1 sampai Jus 29 Isinya sama aja semuanya Dan ada yang berbeda di Jus ke 30 Perlu diingat Kalau kita mau masuk membaca di Jus yang berbeda Kita harus klik lagi Berarti kita klik yang 21 sampai 30 Oke Apa yang membedakan Disini ada bacaan makomat Bisa kita lihat Makomat Makomatnya ini Dimana kita harus letakkan robot pen untuk mendengarkan makomat ini Disini ada ayat-ayat yang berwarna pink Ada warna hijau Ada warna abu-abu Ini maksudnya apa sih bisa kalian lihat di bawah disini Kalau pink ini adalah bayati Kalau misalnya agak kuning ini adalah sabah Bukan nanti bisa kalian pelajarin sendiri Sekarang coba kita dengar Yang warna pink ini Jadi dia akan membacakan satu ayat Yang memang ada warnanya sesuai dengan makomat yang ada di bawah disini Selanjutnya ada Kita pilih dulu Nah kalian tinggal pilih aja Kalian mau dengerin di ayat yang mana Selanjutnya ada Tahsin watartil Tahsin watartil Tahsin watartil itu sebenarnya adalah contoh pembelajaran untuk mengajari anak membacaan Quran Jadi biasanya dengan cara mengikuti si guru akan membacaan ayat dan anak akan mengikuti Contohnya seperti ini Terus ada keutamaan surah Ini cuma ada di just 30 Coba kita lihat Keutamaan surah Untuk tahu keutamaan surah ini Yang kalian klik adalah di bagian atasnya Bismillah Surah dan kutofi Di antara keutamaan surah al-mubafif Lanjut Ada mutiara juz ke 30 Mutiara juz 30 Untuk mutiara juz 30 Kita kliknya di mana Kita klik sama seperti tadi di atas Bismillah Mutiara surah al-mubafif Nuhai anak-anakmu Jadilah anak yang selalu tunduk dan mati Kepada Allah Oke kita skip Dan terakhir aku mau menjelaskan tentang Al-Quran portable 30 juz Al-Quran terkandung dalam selembar panjang ini Pertama kita pilih dulu Al-Quran portable yang ada di atas Al-Quran portable Nah kalian pilih dulu mau baca surat apa Misalnya surat Al-Fatihah Satu Surat Al-Fatihah Dan kalian mau baca surat Al-Fatihah di ayat berapa Misalnya di ayat 3 Dan menurut aku ini menarik banget Karena ini bisa dijadikan games untuk anak-anak Dan aku mau coba simulasi dengan temen aku Untuk ngetes tebak ayat Dan aku panggil ini dia Mas Lutfi Ayo Mas Lutfi disini Hai anak Halo Mas Lutfi Halo Ben Alhamdulillah Mbak Ika ini gimana? Alhamdulillah Mbak Ika baik Oke Mas Lutfi disini aku mau menantang Mas Lutfi Untuk kita main tebak ayat Boleh Berani? Berani Berani ya Sekarang aku mau menantang Mas Lutfi Coba Mas Lutfi baca Surat 111 Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Ayat 4 Surat Al-Fatihah Ayat 4 Benar ini? Apa? Udah 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 Coba kita buktiin ya Aku menantangkan ayat 4 Benar Ya banget ya Mas Lutfi Ya buat Tuhan Oke satu poin ya Buat Mas Lutfi Sekarang aku mau coba Selatain Boleh Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Ayat 8 Bentar Satu Dua Tidak Tidak Oke Sekarang kita coba ya Ada apa di Surat Al-Fatihah Ayat 8 Satu 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 lagi Satu lagi Satu lagi Buat Mas Lutfi Surat Al-Fatihah Surat yang setiap hari dibaca Pasti hafal kan Pasti hafal Oke Apa banget kali itu Oke Tapi dulu ini cepet ya Surat Al-Fatihah Ayat ke 4 Satu 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 Tidak 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 Terus Gimana nih Udah tahu Tentang James ini Bagus banget ya Jadi Nggak sederhana hafal Al-Quran Tapi juga Tahu Ayat-ayatnya Tahu Penempatan-penempatan Jadi memang Efektif ya Ini salah satu caranya Efektif Untuk Kita Bisa memperkuat Hafal Al-Quran kita Jadi bisa kita coba Di aplikasikan dengan Al-Quran portable ini Jadi Anak-anak juga bisa saling Bikin quiz sendiri Al-Quran juga bisa Suruh-suruh sendiri Kayaknya ini juga Cara pengguna Anak-anak juga Sangat mudah sekali Nah Terus aku Pertanyaan kedua Aku mau nanya Tentang Gimana Mas Kuti Tentang Ustaz Makongat ini Kalau aku lihat Emang dari Tambelan awalnya Dari desainnya Menarik banget Buat anak-anak Desainnya lucu Juga Dalamnya warna-warni Pastinya Anak-anak suka banget Juga bisa Bikin mereka Semakin Akrab Dengan Al-Quran Semangat Belajar Al-Quran Menghafal Dan lain-lain Dan Aku juga Pernah dengar Kata orang Tentang Kalau Misalnya orang tua Yang punya anak Dan anak kayak itu Menghafal Al-Quran Katanya Anak itu Bisa memberikan Mahkota Yang paling bersinar Untuk orang tuanya Ketika di akhirat Lanjut Iya bener Saya pernah dengar Kayak gitu Ya bener-bener Kayaknya itu Waktunya untuk Aku undur diri Jangan lupa Untuk Like, Comment Dan Subscribe Channel ini Kita juga terbuka Untuk Kritik Dan Saran Dan kalau kalian Mau tanya-tanya Juga boleh banget Tinggalin komen Di bawah sini ya Oke Sampai ketemu Di next video Saatnya Tuhan pamit Tuhan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah